Halo, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Joran Lama nih gak nongol di vlog kelas cangkir kopi Jadi hari ini gue pengen ceritakan tentang Narasi yang pernah gue jadikan artikel di jbkderi.com Pada tanggal 12 Februari 2021 Itu judulnya Ngobrolin kebijakan pajak 0% buat mobil baru dalam cangkir kopi Kalau lo pengen liat artikelnya lo bisa liat di link deskripsi di bawah Tentang artikel ini Tapi yang buat lo males untuk baca Lo bisa simak aja narasi yang lo bacakan Jadi pada tanggal 11 Februari 2021 Nah ya abang nasi Abang nasi yang ganteng Media masa nasional itu ramai memberitakan tentang Kebijakan pemerintah yang memperlakukan relaksasi pajak Atau kebebasan pajak Pada kategori mobil penumpang 4x2 termasuk sedan Dengan kapasitas mesin kurang dari 1500 cc Dan diproduksi di Indonesia Nah kebijakan relaksasi ini sendiri yang gue tau itu dibagi dalam 3 tahap Dan dimulai dari bulan Maret Awal Maret Jadi tahap pertama itu berlaku 3 bulan Maret, April, Mei Nah disitu puncaknya Dimana pajak PPNBM itu benar-benar 0% Jadi kalau lo pengen beli mobil Yang masuk dalam kategori relaksasi ini lo beli di prode Maret, April, Mei Karena setelah Priode pertama itu habis Di prode kedua itu Insentifnya akan berkurang guys Jadi insentifnya itu pengurangan pajak hanya sekitar 50% Dan berlaku dari Mulai Juni Juli, Agustus Nah terus saat Di 3 semester terakhir itu Yang berarti dari September, Oktober Sampai November itu Insentifnya itu dikurangin 25% Jadi analisa kelas cangkir kopi ini Kali ini Diri Joperny ingin membahas tentang Bagaimana sih melihat Relaksasi Apa Implementasi relaksasi ini di masyarakat Ini prediksi dan analisis kelas cangkir kopi Ya seperti Diri Joperny bilang tadi Jadi kalau pengen beli itu di tahap awal Dan ini mungkin akan menstimulan market Khususnya di prode April dan Mei Karena pertengahan Mei itu Lebaran Dan bukan rahasia lagi Ketika menjelang lebaran itu Biasanya Disertai dengan budaya mudik Dan sudah bukan rahasia lagi Salah satu Tradisi kebanggaan mudik itu adalah Ketika bisa Mengendarai mobil baru Ke kampung halaman Untuk menunjukkan bahwa Simbol keberhasilan di Tanah Rantau Nah kategori mobil yang masuk Relaksasi ini sendiri Selain LCGC Itu ada sebagian MPV Yang diproduksi di Indonesia Seperti Toyota Avanza Deatsu Xenia Mitsubishi Xpander Nissan Levina Honda Mobilio Suzuki R3 Dan Wuleng Convero Dan ada satu sedan Yaitu Toyota Vios Nah Pertanyaannya kemudian adalah Seberapa percaya diri Potensial konsumen Untuk menyambut Kebijakan pemerintah ini Bisa dibilang Kansinya itu Benar-benar Tidak bisa dibilang 100% berdampak Karena Ada beberapa variable Yang kemungkinan besar Akan mempengaruhi Keputusan membeli Potensial customer Yaitu pertama adalah Grafik penyebaran Pandemi COVID-19 Itu yang masih meninggi Bahkan terus meninggi Pada saat Vlog kelas Cacir Pobini Dibuat pada tanggal 13 Februari 2021 Terus yang kedua itu Adalah ancaman Potensi menurunnya Kemampuan daya beli Dan perubahan orientasi belanja Di kalangan masyarakat Potensial Karena ancaman resesi Dan pemutusan Rumah kerja Di beberapa tempat Di negeri ini Samping itu juga Bukan rahasia lagi Khusus untuk Pembeli muda itu Simbol gengsi Atau simbol prestisnya itu Tidak lagi terpaku pada Produk otomotif Ada perubahan Yang Perubahan interest belanja Atau niat belanja Yang berbeda Anda bisa mengecek ini Dengan misalnya Salah satu kunci yang pernah Dijadikan narasi di JPKDR.com itu adalah Dengan mengklik Where Millennial Spender Budget Itu akan kelihatan Beberapa hasil riset Yang menunjukkan bahwa Khusus untuk generasi Millennial Yaitu generasi Z Dan postmillennial Yaitu generasi Oh sorry Millennial generasi Y Dan postmillennial Yaitu generasi Z Mereka spending less budget Untuk membeli Mobil Dibanding generasi Sebelumnya itu Generasi X dan Bibi Umar Nah Ada satu hal lain lagi Kemarin coba Ngulik-ngulik juga Bahwa kan bukan rahasia lagi Jika Semenjak Disrupsi itu datang Let's say Katakanlah Dua tiga tahun terakhir Perang diskon itu Di dealer itu Adalah hal yang nyata Walaupun Apa Sifatnya Kasah kusuk Tapi Bisa dibuktikan Ketika Anda Di lapangan Jadi Kemarin juga sempat lihat Hitung-hitungan Berapa media Karena Dengan pajak relaksasi 0% ini Plus minus itu Ada pengurangan harga Dengan 0% itu Sampai 20an juta Nah Soalannya Kalau Anda klik juga Dan Anda cari tahu Ada beberapa media Masa juga yang telah Membuat artikelnya Atau ketika Anda Buktikan lapangan Diskon itu pun juga Bisa lebih besar Atau sama dengan Angka itu Itu yang menjadi Critical point juga Apakah ini akan Berdampak secara Nyata Atau tidak Kalau menurut analisa Kelas jantung kopi Ada beberapa Variable Yang Bisa jadi akan menjadi Challenge atau obstacle Atau rentangan Buat Menstimulan Market untuk Bergerak secara maksimal Menyambut Kebijakan pemerintah ini Tapi secara sederhana Kebijakan pemerintah Yang akhirnya Berkenan Memberikan relaksasi Pajak Untuk menstimulan Atau merangsang Naiknya Keinginan Atau keputusan Potensi Konsumen Untuk membeli mobil baru Harus diberi Apresiasi Setinggi-tingginya Karena Buat yang mengikuti Ini sempat juga Menjadi perdebatan Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Juga sempat menentang Walaupun Akhirnya Di tahun 2021 ini Pemerintah Akhirnya mengambil Inisiatif Untuk merangsang Kembali Industri otomotif Yang terpukul Hingga nyaris 50% Pada tahun 2020 lalu Dibanding Tahun 2019 Ya bukan Rahsial lagi Posisi industri otomotif Itu sangat Krusial Mata rentainya Karena melibatkan Investasi padat Modal Dan Padat Sumber tenaga Kerja pula Tinggal bagaimana Menunggu realisasinya Dalam pangan Apakah Kebijakan Ini mendapat Sambutan Beriasa Atau sosok Saja Atau hanya Memberikan dampak Yang kurang Sinif Untuk Menstimulasi Selara market Nah Silahkan Anda Mantuk Membantu Menjawabnya Di bawah Kurang lebih Itu aja Vlog Kelas Cangkir Kopi kali ini Semoga ada Manfaatnya Guys Dah 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 Bye 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 Bye